Jangan pernah melihat tatapan animatronik Jolly Jim Dikisahkan ada seorang pria yang bekerja di sebuah mall Pada hari itu dia baru pertama kali bekerja Sebagai security atau satpam di mallnya itu guys Nah kebetulan waktu itu area bermainnya lagi ada perbaikan Ada beberapa fitur yang diperbarui Terus ada juga penambahan animatronik Kayak animatronik Jolly Jim, animatronik robot, dan juga animatronik Dinosaurus Nah singkat cerita di jam 9 malam mallnya itu pun tutup Di dalam mallnya itu cuma ada satu orang Yaitu satpamnya itu tadi Awalnya gak ada apa-apa Si satpamnya itu berkeliling mall untuk memastikan keamanan Nah karena dirasa aman-aman aja Dia pun balik ke ruang CCTV Atau ke ruang jaga Untuk memantau setiap sudut mallnya itu Pas dia ngecek CCTV-nya Di area bermain itu tadi ada 3 animatronik Tapi ada satu animatronik yang terlihat aneh Yaitu animatronik keteknya itu guys Animatronik bedesnya itu Yang bawa-bawa simba Si Jolly Jim Setelah dilihat dengan jeli Animatronik Jolly Jim-nya itu Kayak gerak-gerak sendiri Kayak ada pergerakan guys Satpamnya itu awalnya gak takut Masih biasa-biasa aja Dia masih posting Mungkin animatroniknya itu belum dimatiin Dia langsung ngecek ke area bermain guys Untuk memastikan Langsung bergegas Nah ini part creepy-nya Nah konon pas dia sampe di ruangan area bermain Itu aneh Baru nyampe di depan ruangan Si Satpamnya itu denger Ada suara simba Yang ditepuk-tepuk Padahal Lampu di ruangan bermainnya itu mati Ya gak mungkin dong Kalau animatroniknya itu Tau-tau mainin simba-nya Kan kagak ada alistriknya Udah dimatiin tuh Dan kemudian karena itulah Si Satpamnya itu langsung menyalakan lampu Lampu area bermainnya itu langsung dinyalakan guys Temjohnnya itu Si Satpamnya itu langsung terkejut Ya gimana enggak Karena animatronik Jolly Gymnya itu Hidup Jalan-jalan Kanan-kiri oke Wih Pagak serem itu Terus yang lebih seremnya lagi Mata dari animatroniknya itu Menyala merah Melotot-lotot gitu guys Sambil bersuara begini Jalan-jalan Kesana kemari Seolah-olah Cari pintu keluar Tentu gak penekan ya Buh Seram Sekali Auto si Satpamnya itu Langsung kucar kacir Langsung kabur Meninggalkan area bermainnya itu Dia langsung balik Ke ruangan CCTV Ke ruang keamanan Dan langsung nutup Terus dikunci guys Dan dia langsung pulang ke rumah Dia gak bisa membendung Rasa takutnya guys Percuma teriak Di maunya itu Udah gak ada orang Cuma dia doang Dan keesokan harinya Dia langsung resign Berhenti bekerja Karena trauma Trauma dengan animatronik Keteknya itu Si Jolly Jim Keputusan yang tepat Di malam berikutnya Dia dicesin palaknya gini ya Panggap lain itu Tapi tenang Ini cuma sekedar creepypasta Yang dibuat Untuk hiburan semata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya